Halo teman-teman peternak burung lobet di seluruh Indonesia jadi hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita ya kokovan lucu ya jadi pertanyaannya bagaimana cara supaya burung lobet mau masuk ke dalam gelodok Oke kita akan jawab dan kita akan kasih tahu jawabannya berdasarkan pengalaman saya ternak di tempat saya nah teman-teman semuanya sebenarnya tidak ada cara khusus untuk membuat burung lobet itu masuk ke dalam gelodok bahkan ya di peternakan saya sendiri saya tidak memikirkan indukan itu mau masuk atau tidak ke dalam gelodok yang jelas ya yang saya pastikan bahwa indukan yang saya masukkan ke dalam kandang ternak itu sejodoh dan usianya sudah masuk usia kawin atau birahi ketika semuanya itu sudah terpenuhi maka secara otomatis burung lobet akan masuk ke dalam gelodok ya jadi apabila di tempat saya ya ada indukan yang tidak mau masuk gelodok sekitar satu satu hari ketika saya masukkan enggak ada masalah satu minggu setelah saya masukkan tidak ada masalah bahkan sampai berbulan-bulan tidak mau masuk gelodok juga saya tidak ambil pusing karena yang jadi fokus saya adalah usianya dan yang saya masukkan itu adalah sepasang jantan dan betina nanti ketika mereka sudah merasa sudah cukup waktunya untuk masuk ke dalam gelodok mereka akan masuk dengan sendirinya tanpa harus kita paksa yang jelas ketika burung lobet yang mau kita ternak itu kita masukkan ke dalam kandang maka kita harus siapkan segala keperluan untuk ternak seperti gelodok bahan sarang dan lain sebagainya ya yang menunjang untuk di taruh di dalam kandang ternak jadi untuk membuat mereka cepat masuk itu hanya di usia karena kadang-kadang pengalaman saya ada yang baru saya masukkan ke dalam kandang ternak dia langsung masuk ke dalam gelodok ya karena usianya itu tadi usianya sudah birahi kemudian mereka sangat memerlukan gelodok untuk meletakkan telur-telur mereka jadi di tempat saya sendiri pun ya apabila ada hidupan yang sudah kawin ada yang tidurnya di luar gelodok namun ketika mereka sudah mulai bertelur mereka mulai masuk ke dalam gelodok tapi enggak ada masalah ya menurut saya ini sekedar pengalaman saya pribadi ketika ada burung lobet yang tidak mau masuk dalam gelodok apalagi itu masih di bawah satu bulan ya enggak masalah biarkan aja nanti lama-lama ketika mereka perlu gelodok untuk meletakkan telurnya kemudian mereka pasti akan masuk dengan sendirinya jadi untuk teman kita kokofan ya eh tak usah khawatir jadi